Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu obis, salam cedor Hari CVA Sodor, toko Sena Panangin terbesar Kedua di Indonesia, ingat Sena Panangin Ingat CVA Sodor, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 Di CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini Nah teman-teman, ini ada 3 rekomendasi Uni Sena Panangin Bocap Full CNC Yang harganya paling murah meriah Ini dimulai di harga 3 jutaan, 3 jutaan Bukan berarti 3 juta pas Ada lebihnya Nah disimak baik-baik tentang harga Dan juga speknya Nah ini ada 3 unit Sena Panangin Bocap Full CNC Yang pertama ini ada FX Mahameru Ada Predator Rinjani Ada Predator Extreme Nah nanti disimak baik-baik Tentang spek dan juga harga Promonya berapa Seperti itu Nah untuk info pemesanan Langsung saja UB nomor Admin saya Admin 123 Saya yang pegang semuanya Untuk pembayaran Bisa COD Bayar di tempat Bisa juga transfer Langsung lunas Pemesanan Tidak perlu pakai aplikasi apapun Ya teman-teman Langsung hubungi nomor Admin saya Admin 123 Saya yang pegang semuanya Ya Seperti itu teman-teman Nah oke Sebelum kita bahas lanjut Tentang spek Dan juga harga promonya berapa Ya teman-teman Jangan lupa juga Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Untuk info giveaway Saat ini Di bulan Agustus Ya teman-teman Kita tidak mengeluarkan giveaway Tapi memang Kita keluarkan Buat Lomba Teman-teman Lomba Yang akan diselanggarakan Di Jepara Ya teman-teman Tanggal 1 September Hari Minggu Bagi warga Jepara Ini lomba Untuk sekabupaten Ya teman-teman Nah hadiahnya Berupa nanti ada Unit senapan angin Ya teman-teman Dan juga Hadiahnya Sampai 10 juta rupiah Hanya khusus untuk Warga Jepara Soalnya memang ini Sekabupaten Jepar Jadi warga Jepara Yang kalau mau ikut lomba Langsung ubuh nomor admin saya Pun juga boleh Nanti kita kasih nomor Ya bagian panitiannya Ya teman-teman Seperti itu Terima kasih ya Untuk infonya Ya teman-teman Langsung saja kita simak Video tentang spek Dan juga harga promo Dari Yunisena Penangin Bocah full CNC Termurah di CV Asodor Check it out Oke teman-teman Yang pertama Nah ini dia ada Yunisena Penangin Bocap FX Mahameru Ya teman-teman Yang kemarin ada Predator Mahameru Yang di kelas bocap kayu Yang paling bagus Ini dia Yunisena Penangin Bocap FX Mahameru Ya teman-teman Nah ini yang harganya Cukup kita banderol Di harga 3 jutaan Ya teman-teman 3 jutaan Bukan berarti 3 juta pas Ya teman-teman Ada lebihnya Lebihnya berapa mas Untuk harganya Bocap FX Mahameru ini Kalau pengen beli unit plus bonusnya aja Cukup 3 juta 900 ribu rupiah Saja 3 juta 900 Kalian udah dapat bonus Tali sadang Gantungan peluru Peluru tes Magajin Perdam Sama STKS Dan tentunya Udah gratis songkir Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Kalau mau beli paket full set Harganya cukup menjadi 4 juta 600 ribu rupiah Saja Ya teman-teman 4 juta 600 Kalian udah dapat Tambahan Pompa HMS 4000 PSI Teleskop Gabuk ukuran 39x40 Dan tentunya Udah gratis songkir Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Ya teman-teman Pemesanan Langsung saja Buinapur admin saya Admin 123 Saya yang pegang semuanya Ya teman-teman Pembayaran Bisa COD per tempat Bisa juga Transfer langsung lunas Oke Nah untuk sedikit jepeknya Dari skill laras Ini sama dengan Predator Mameru Larasnya menggunakan Laras import Panjang laras Kurang lebih Ini 60 cm Jera ideal bisa 60-70 meter Tergantung skill Anda Semuanya Untuk pelurunya Yang cocok ini juga Menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain Jadi udah double ring Cocok sekali Buat bikin Ya teman-teman Nah untuk bahan larasnya Ini menggunakan Dari band baja Pake OD13 Alur 12 Kaliber 4,5 mm Ternas saja Meskipun pake kaliber 4,5 mm Kalau unit ini Ya teman-teman Setelahnya juga Udah mantep Buat bikin Ya teman-teman Nah jadi Kalau kenakan area fatal Kenakan area intim Pasti akan tumbang juga Ya teman-teman Kalau kalian tempat di Area badan Terus juga kakinya Atau buntutnya Ya gak bakal tumbang Ya teman-teman Ini kalibernya Kaliber kecil Usahakan Kenakan Yang bagian area intimnya Area fatalnya Pokoknya Di CVS Outdoor Tidak ada Jual kaliber Yang lebih dari 4,5 mm Itu tidak ada Di sini Semuanya Kaliber 4,5 mm Ya Mantep sekali Teman-teman Nah untuk Cara merawat laras ya Untuk membersihkannya Kalian bisa Bersihkan dengan Minyak goreng Atau oli Ya teman-teman Kalau mau beli Pembersih laras Di CVS Outdoor Pun juga ada Ya teman-teman Harganya cukup 40 ribu rupiah Saja ya Nah itu ada Minyak khusus Pembersih laras Ya teman-teman Kalau mau beli Juga bisa Harganya cukup 40 ribu rupiah Saja ya Mantap sekali Nah ini Untuk membersihkannya Kalian bisa Isi minyak goreng Atau oli Dari depan Kalau sudah sampai Belak yang terus Ditembakkan Ya teman-teman Nah itu mantep banget Nah terus Ditembakkan Nanti Biar keluar Untuk serpian-serpian Yang bekas pelurunya Itu ya teman-teman Pokoknya serpian-serpian Sesal Yang ada di dalam larasnya Pasti akan keluar Ya mantep banget Ya teman-teman Nah untuk perawatan kedua Kalian bisa Ya kalau udah cocoknya Pake Hercules Hercules terus Jangan digontak ganti Pake peluru-peluru lainnya Kalau kalian ganti Kok gak cocok Jangan dipaksakan Nanti alur kalian bisa rusak Akurasinya Ngacak Tidak bisa dipakai Soalnya memang Nyawa dari senapan Itu adalah Di segi larasnya Ya Mantep banget Seperti itu teman-teman Nah untuk luar larasnya Ini juga dilindungi Dengan serobong Pake OD20 Banyak dari dural juga Ya Mantep banget Nah untuk depan larasnya Ini ya teman-teman Ada dread Buat pemasangan perdam Nah ini ya Mantep banget Jadi kalau kalian beli Ada bonus perdamnya Kita setelkan juga Perdamnya dari sini Oke Mantep sekali teman-teman Nah Untuk Tabungnya Nah ini tabungnya Menggunakan tabu bocap Tabung 500cc Untuk kapasitas Semenangin Ada di 2700-2800 PSI Untuk kapasitas tersebut Kalau setelan panli irit Juga bisa menghasilkan 100 kali Untuk jumlah tembakannya Ya teman-teman 100 kali ya Buat jarak 10-15 meteran saja Ya Mantep sekali Seperti itu Teman-teman Nah ini tabungnya Menggunakan tabu bocap Bahannya dari dural Pakai UD 60mm Nah untuk kapasitas Semenangin Diisi Diamannya saja Biar silah ada di dalam sini Biar awet Kuat dan lama Dan juga Habis menembak Jangan dihabiskan sampai 0 Disisakan itu ada di 1500 PSI Ya Mantep banget teman-teman Nah ini Untuk pengisian anginnya Juga udah menggunakan Mini coupler Jadi tinggal dicolokkan saja Ke selampopannya Untuk manometer Ada di sebelah bawah sini Ya teman-teman Nah untuk melihat Tekanan animasi berapa Dan juga ngisinya sampai berapa Ada di bawah sini Manometernya Mantep sekali teman-teman Nah untuk dari segi chambernya Ini udah menggunakan Chamber monolet Bahannya dari dural seri 7 Pembuatan full CNC Dalamannya udah Dalam stainless Dan juga Pairnya ini udah mantep Pake pair minjumi Jadi buat Big game juga udah cocok Buat long ring pun Juga cocok sekali Ya teman-teman Nah untuk Tarikannya pun udah menggunakan Tarikan seat lever Bisa pake magajin Dan juga bisa pake single suit Untuk Cancel kokang Ada di sebelah kiri Bisa diletakkan di sebelah kiri Bisa juga diletakkan di sebelah kanan Untuk safety trigger Ada di sebelah chambernya sini Ya teman-teman Kalau dorong ke belakang Dia otomatis munci Kalau ke depan Dia normal lagi Triggernya pun udah menggunakan Trigger match Ya teman-teman Mantep banget Untuk setelan power Ada di belakang sini Nah ini cara muternya Kalau putar ke sebelah kiri Dia agak irit powernya Kalau putar ke sebelah kanan Dia nambah kenceng Untuk powernya Nah untuk powernya Bahannya memang Dari kayu mini Warna putih Natural Seperti ini Ya teman-teman Berbagai macam Bentuk popornya pun Juga banyak Nanti tergantung kalian Sukanya yang mana Kita kasih pilihan Unitnya juga Oke Terima kasih Seperti itu dia ya teman-teman Sedikit menjelaskan spek Dan juga harga Dari unit senapanengin Bocap efek Mahameru ini Kita lanjut ke unit selanjutnya Oke teman-teman Nah yang selanjutnya Ini dia Predator full senci Yang paling murah Ya teman-teman Ada unit senapanengin Bocap predator Rinjani Nah ini kelas full senci Di kelas predator Yang paling murah Meriah adalah Unit senapanengin Bocap predator Rinjani Ya teman-teman Nah untuk predator Rinjani ini Kalau pengen beli unitnya Plus bonus ya teman-teman Harganya cukup kita banderol Di harga 4.300.000 rupiah saja 4.300.000 Kalian udah dapet bonus tas Tali sadang Gantuan peluru-peluru tes Pagajin per dam Sama STKS Dan tentunya Udah gratis songkir Kecuali 3 wilayah Papua, NTT Sama Maluku Ya teman-teman Kalau mau pilih paket full set Harganya cukup 5.000.000 rupiah saja Ya teman-teman Mantap banget Nah untuk bedanya Predator dengan Efek itu Dari apa sih mas Biasanya ada yang tanya Seperti itu Kok harganya lebih Mahal yang predator Ya Nah saya jawab ya teman-teman Nah untuk kelas efek Dari segi bahan Kayak popornya Nah itu identik Dengan ada kayu Ya teman-teman Kalau predator Dia lebih banyak Bahannya dari Dural Baja Sama APS Nah APS itu Diletak Di Seperti ini Popor pitonnya Sama di bagian bawah sini Yang lain Bahannya rata-rata Dari dural Sama baja Dan juga ada Stainless Untuk dalemannya Nah makanya Harganya Beda jauh Ya teman-teman Kalau efek kan Popornya Bawah sini Sampai belakang Itu dia Bahannya dari kayu Agak lebih murah Teman-teman Makanya Harganya Bedanya Lebih jauh Ya Untuk harganya Lebih mahal Predator Dari Efek Ya teman-teman Seperti itu Oke Nah untuk pembuatannya Sama Sudah menggunakan Full CNC Ya teman-teman Dari pengrajinya Sudah full CNC Ya Mantep banget teman-teman Nah untuk Sedikit jepeknya Dari skill laras Ini menggunakan Laras spesial Dari CVS odor Panjang laras Kurang lebih Ini 60 cm Jarak ideal Bisa 60 meteran lebih Tergantung skill Anda semuanya Untuk larasnya Ini bahannya Dari band baja Pake UD13 Alur 12 Kaliber 4,5 mm Ya teman-teman Nah mantep banget Untuk pelurunya Juga yang cocok Ini menggunakan Peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green juga Ya Mantep banget teman-teman Nah ini Untuk perawatan laras Seperti tadi Ya teman-teman Kalau kalian ganti Pelurunya kok juga cocok Selain Hercules Jangan dipasarkan Nanti alur kalian bisa rusak Tidak bisa dipakai lagi Soalnya memang Nyawa dari senapan Itu terletak Di larasnya Ya Seperti itu teman-teman Nah untuk luar larasnya Ini juga udah dilindungi Dengan serobong Pake UD20 Bahannya dari Dural juga Depan laras juga ada Dread buat pemasangan Perdam Nah mantep banget Nah ini ada dreadnya Buat pemasangan Perdam juga Kalau kalian beli Plus bonus Ada bonus Perdamnya Kita setel juga Perdamnya dari sini Oke mantep banget ya teman-teman Nah untuk dari segi tabungnya Ini menggunakan tabung bocap Tabung 500cc Untuk kapasitas sama angin Ada di 2700-2800 PSI Nah ini Bahannya dari Dural Pake UD 60mm Ya teman-teman Diisi di amannya saja Biar sila ada di dalam sini Biar awet Kuat tahan lama Soalnya ya memang Menahan angin Itu terbuat dari sil Ada masanya Kalau dia gak kuat menahan angin Atau di dalam ruangan Terlalu panas Dia biasanya akan robek Mengakibatkan kebocoran Tapi tenas saja Kebocoran di hal senapan angin Itu hal wajar Kalau yang masih pemula Ya memang Hal takut itu Masih wajar Ya memang Ya teman-teman Soalnya memang belinya ini Harganya memang lumayan Tapi kalau orang yang tahu Ya teman-teman Dipandu mau Nah itu Pasti juga Akan bisa nanti Untuk mengatasi kebocoran Seperti itu Makanya kita bawakan Separpartnya dari sini Biasanya kita mengantisipasi Soalnya memang Kadang juga pengirimannya Lumayan lama Dalam packingan juga Panas ya teman-teman Makanya kita gak berani Kalau ngisi Di angin 2.500an Pada waktu pengiriman Itu memang tidak berani Kita isi di amannya Biasanya 1.500an Itu aman Ya teman-teman Biar mengantisipasi Tidak terjadi kebocoran Seperti itu Mau kalian simpan Berapa minggu-minggu Berbulan-bulan Biasanya itu Kita amannya Ada di 1.500 Biasanya ya Rezeki orang Berbeda-beda Kadang kita Udah Mengantisipasi Mengirim Senapan sebaik mungkin Tapi sampai sana Ada yang bocor Terus ada yang Ngaca Nah itu memang Rezeki orang Memang berbeda-beda Ya teman-teman Tapi tenas saja Di seber-seber Pasti ada Tanggung jawabnya Yang penting Kalian sabar Mau dipandu Ya teman-teman Kalau udah Gak sabar Ngomongnya yang jelek-jelek Ya udah tau sendiri lah Bagaimana ya teman-teman Seperti itu ya Nah untuk pengisian anginnya Ini udah menggunakan Mini coupler Jadi tinggal colokkan saja Keselan popanya Untuk manometer Ada di sebelah kiri ya Nah ini untuk melihat Tekanan animasi berapa Dan juga ngisinya Sampai berapa Oke Mantap banget Nah untuk dari segi chambernya Ini menggunakan chamber monolight Baiknya dari Dural seri 7 Pembuatan full CNC Dalamannya udah stainless Dan juga pairnya pun Udah menggunakan pair Mizumi juga Nah untuk tarikannya pun Udah menggunakan Tarikan seat lever Bisa pakai magajin Dan juga bisa pakai Single suit Triggernya pun Udah menggunakan Trigger mat Safety triggernya Ada di chambernya sini Kalau diputar ke belakang Dia otomatis Munci Ya teman-teman Kalau ke depan Dia normal lagi Nah untuk popornya pun Udah menggunakan popor lipat Setelan powernya Ada di dalam Popornya sini Ya teman-teman Ada popor piton Seperti ini Popor cangkul Ya teman-teman Ada juga yang popor GTR Segitiga Tinggal tergantung Selera Anda Di popor yang mana Seperti itu Oke ya teman-teman Itu dia Sedikit penjelasan spek Dan juga harga promo Dari unit senapan angin Bocah Predator Rinca Kita lanjut ke unit selanjutnya Oke ya teman-teman Yang selanjutnya Nah ini dia teman-teman Predator full CNC Ya harganya terjangkau Dan juga akurasinya Bisa diandalkan Ya teman-teman Ada unit senapan angin Bocah Predator Extreme Mantep sekali Nah ini Predator Extreme Ya teman-teman Yang kemarin juga Sudah kita tes Akurasinya Di jarak kurang lebih 50 meter Juga sangat mantep Sekali ya teman-teman Nah untuk Predator Extreme Ini Ya teman-teman Untuk harganya Kalau pengen beli unit plus bonusnya Cukup 4.900.000 rupiah saja 4.900.000 Kalian sudah dapat bonus tas Tali sadang Gantan peluru-peluru tes Mengenjin per dam Sama STKS Dan tentunya Sudah gratis Sogir Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Oke Mantep banget ya teman-teman Kenapa Kalau bilang akurasi Bisa diandalkan Soalnya ini Dari segi larasnya Dia sudah menggunakan Laras polimek Panjang laras Koran albi ini 60 cm Cera ideal bisa 70-80 meter Tergantung skill Anda semuanya Nah ini kelas full CNC Yang paling enteng Ini Predator Extreme Soalnya memang Chambernya dibuat agak ramping Ya teman-teman Agak Ya lebih kecil Lebih agak tipis ya teman-teman Tapi tidak setipis tisu Ya teman-teman Yang penting Tidak ada Apa ya Pecah bagian chamber itu Tidak ada aman Kalau ini banyak Nanti saya jelasin ya teman-teman Nah untuk larasnya Menggunakan laras polimek Panjang laras kurang lebih ini 60 cm Cera ideal bisa 70-80 meter Tergantung skill Anda semuanya Untuk bahan larasnya Juga menggunakan Dari bahan baja Pakai OD13 Alur 12 Kaliber 4,5 mm Ya teman-teman Untuk pelurunya Juga yang cocok Menggunakan peluru Hercules Ya mantep banget Jadi buat bikin Juga sangat mantep Sekali ini ya Teman-teman Meski memakai peluru Kaliber 4,5 Kalau pelurunya cocok Hercules Dia daya robekannya pun Juga besar Jadi sangat-sangat Mantep sekali ya Teman-teman Oke Nah untuk dari Larasnya Perawatannya sama Kayak tadi ya Teman-teman Depan laras juga ada Dread buat pemasangan Perdam Kita nanti setelkan juga Perdamnya dari sini ya Kalau full CNC seperti ini Maganjinnya juga dapet Yang CNC Nanti kita juga setelkan Maganjin CNC-nya juga Dari sini oke Mantep banget Nah untuk dari segi Tabungnya Dia juga menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Untuk kapasitas saman angin Ada di 2700-2800 PSI Ya teman-teman Bahannya daya dural Pakai OD 60mm Untuk anginnya Juga diamannya Di 2700-2800 PSI Habis menembak Juga jangan dihabiskan Sampai nol Disisakan itu Amannya di 1500 PSI Nah untuk pengisian anginnya Ini sudah menggunakan Mini coupler Jadi tinggal colokkan saja Keselampupannya Untuk manometer Ada di sebelah kiri Di antara sambungan chamber Dan juga sambungan Chambernya ini ya Oke Mantep sekali Nah untuk dari segi Chambernya Ya teman-teman Ini menggunakan Chamber monolet juga Banyak daya dural S7 Pembuatan full CNC Dalamannya sudah S10 list Nah ini Seri ekstrem Yang V4 Jadi yang V4 Dia Apa ya teman-teman Namanya Perubahan chambernya Juga ada Agak lebih tinggi Ya teman-teman Kalau dari segi rampingnya Ini sama Kayak kemarin Yang V3 V2 Ya teman-teman Tapi fiturnya Ada yang nambah Dari segi triggernya Safety triggernya Sudah diletakkan Di bagian chamber Dan juga Ini triggernya Bisa di setelin Maju dan mundurnya Juga bisa Ya teman-teman Nah untuk cancel kokang Ada di sebelah kanan Bisa juga diletakkan Di sebelah kiri Untuk popernya pun Sudah menggunakan Poper lipat Nah ini bisa Maju dan mundur juga Ya teman-teman Nah untuk rail atas Memang tidak ada Ini langsung Pakai rail bewa Seperti ini Pakai rail teleskop Rail pikat Ini ya teman-teman Jadi memang Xtreme ini Buat suka Yang pakai Senapan yang paling enteng Nah yang pada suka Nah ini cocok sekali Pakai Xtreme yang sudah fungsi Dan juga akurasinya Buat long range pun Sangat enak sekali Oke Seperti itu ya teman-teman Itu dia sedikit penjelasan Spek dan juga harga Promo dari Unit Senapan Yang ingin Bocah Preator Xtreme ini Sekian Terima kasih Oke ya teman-teman Nah ini dia Minyaknya yang saya Omongkan tadi Nah memang Sebotol kecil ini Harganya cukup 40 ribu rupiah saja Nah ini minyak Khusus pembersih laras Nah ini ada Cara pakai Ya teman-teman Dan juga Ada informasi Gunanya Untuk minyak ini Itu bagaimana Nah ini ada Cara pakai nya Di sebelah sini Ini namanya Guad loop Ya Nah ini untuk Pembersih laras Yang Ada serpian-serpian Sesal Serpian-serpian Serbu Bekas Pelurunya Nah itu Biar bisa keluar Membersihkan larasnya Pakailah Minyak ini Harganya cukup 40 ribu rupiah Saja Ya Mantap banget Teman-teman Untuk info pemasanan Juga lewat Admin saya Juga bisa Nanti kita arahkan Ke admin Jual aksesorisnya Pun juga bisa Ya teman-teman Seperti itu dia Nah untuk Pembayaran Bisa aja ODPR tempat Bisa juga Transfer Lansulunas ya Terima kasih Itu dia ya teman-teman Tadi sedikit penjelasan spek Dan juga harga promo Dari bocah Full CNC Yang paling murah Di CVA Sodor ini Saya Rizky Jambul Pamit Untuk diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Salam satu bis Salam judul Dari CVA Sodor Tokoh senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Ingat senapan angin Ingat CVA Sodor